Nah idak nak, suko idak suko, dua penjuri moto balik masuk penjaro. Selasoran dari orangko masuk penjaro dengan caro digendong rekan sekasusnya, yaitu orangko mendekam di ruang tahanan Mapolsek Lanepura. Masing-masing bernama Huseimi, pria usia 27 tahun, wago Kabupaten Batanghari, dan Midun, wago Kota Jambi, usia 28 tahun. Orangko ditangkap di rumah yang berada di Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari. Tersangka terpaksa dilumpuhkan polisi dengan keras dia melakukan pelawanan terhadap aparat. Wakabolsek Lanepura Ibtu Budi Uto Mokato kan, Tersangka adalah residipis pada kasus pencurian. Ya, residipis. Jadi, untuk pelaku residipis sudah beberapa kali, termasuk si Midun sudah beberapa kali, ya? Ya, sudah beberapa kali. Dengan kasus apa, Pak? Sama, kasusnya sama, pencurian. Motor dijual berapa, Pak? Ya, dijual seharga Rp3.300.000. Setelah itu, mereka berbagi, jadi uang Rp3.000.000. Polisilah menyita dua unit motor jenis Matic, setelah sekolnya merek Honda Veed berplatnomo BH5037ZY dan sekolnya merek Yamaha Mew tanpa platnomo. Penangkapan terhadap orangko, setelah diterimuannya laporan dari koban bernama M. Husni, oban mengalami kejadian ketika di salah sekol tempat makan di Kecamatan Rp3.000.000. Kota Jambi. Atas kasus yang dilakukan, tersangkut terancam di penjara selama lima tahun. Doli Molana, Jambi TV